Marcelino Ferdinand dipastikan absen di Laga Leg 2. Bagaimana dengan Edo Febriansah dan Rafael Struik? Marcelino Ferdinand dipastikan absen membela Timnas Indonesia pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Brunei Darussalam pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sebenarnya pada Laga Leg pertama di Kandang sendiri, Marcelino Ferdinand sudah dipastikan absen. Penyebab absennya pemain 19 tahun tersebut karena cedera hamstring yang sudah dideritanya sejak di Belgia. Saat ini, pemain andalan KMS KDNZ tersebut fokus untuk pemulihan. Pemulihan Marcelino Ferdinand sendiri bakal dipandu oleh Dr. Syarif Alwi. Karena itu, Marcelino Ferdinand tidak ikut skuad Timnas Indonesia yang bertolak ke Bandar Seri Begawan. Ini murni soal kesehatan, kata Head of Medical, fisioterapi, dan doping Dr. Syarif Alwi. Karena cedera hamstring Marcelino butuh waktu untuk pemulihan. Itu sebabnya, lebih baik tidak dibawa ke Bandar Seri Begawan. Dan akan fokus untuk menjalani pemulihan di Jakarta, kata Syarif Alwi di laman resmi PSSI, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Sebenarnya pada Laga pertama yang digelar pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, tak hanya Marcelino Ferdinand yang absen membela Timnas Indonesia. Ada nama Rafael Struik dan Edo Febriansah yang juga menepi sejenak saat itu. Sesaat sebelum Laga bermula, tidak ada nomor punggung untuk kedua pemain tersebut. Keduanya dikabarkan cedera pada Laga Leg pertama. Meski begitu, keduanya tetap akan dibawa ke Bandar Seri Begawan untuk melakoni Laga kedua. Keduanya ternyata mengalami cedera ringan. Hal itulah yang membuatnya kedua pemain tersebut masih berpeluang main pada Laga Leg kedua. Namun, dua pemain lainnya, yakni Edo Febriansah dan striker Rafael Struik tetap dibawa, tulis-rilis di laman resmi PSSI. Karena cederanya lebih ringan dan amat mungkin bisa dimainkan pada Laga kedua, lanjutnya. Tentu, kembalinya kedua pemain tersebut menambah alternatif Sintai Yong di skuad Timnas Indonesia. Sosok Rafael Struik menambah alternatif di lini depan yang sudah diisi Hoki Caraka, Dimas Derajat, Ramadhan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Rafael Struik juga bisa dipasang di posisi sayap. Sementara itu, Edo Febriansah juga jadi pemain serba bisa. Selain bisa main di pos back kiri, Edo juga piawai memainkan posisi winger kiri. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, share ya! Terima kasih sudah nonton